Subscribe dulu buat update beritamu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dikabarkan ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintah khas. Kabar itu diterima Jenderal Gatot Nurmantio melalui pemberitahuan penolakan yang disampaikan pihak maskapai Emirates. Maskapai ini sedianya akan membawa Gatot dan istri ke Amerika Serikat menghadiri sebuah acara konferensi memenuhi Undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durvod, Junior, di kota Washington atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Gatot Nurmantio seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates Eka 0357, Sabtu, 21 Oktober 2017 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketika hal ini dikonfirmasikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mejen Wuryanto membenarkan, seperti dikutip, kompas TV, Gatot Nurmantio dan istri sebelumnya sudah mengurus visa untuk keberangkatan tersebut. Gatot Nurmantio mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio sudah melaporkan insiden penolakan ini ke Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menko Polukam Wiranto, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanata Nasir, mengatakan Kedutaan Besar RI di Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada KEM Luas untuk meminta klarifikasi terkait kejadian pada Sabtu, 21.10. Mengingat Dubes Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta, wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke KEM Lu besok, Senin, tanggal 23 Oktober, guna memberikan keterangan, sebut Armanata melalui pesan singkat seperti dilansir dari AC Indonesia, asteris. Jangan lupa subscribe dan tonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!